Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya Swidmaster untuk kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya untuk teman-teman yang ingin membuang iklan yang selalu mengganggu dan selalu muncul terus di hp android kalian ya, nah disini saya akan mencontohkan kepada teman-teman di hp infinix smart 7 dan sebenarnya itu berlaku untuk semua jenis hp infinix bukan hanya infinix saja ya, tapi seperti hp oppo, vivo samsung, realme dan sebagainya ya, nah pokoknya yang berkaitan dengan android sudah dipastikan kalian nanti tidak akan muncul iklan pada saat kalian aktifkan DNS peribadi tersebut, nah langsung saja ke pembahasannya, disini saya sudah menggunakan hp infinix smart 7, nah untuk teman-teman yang ingin membuang iklan yang selalu mengganggu atau menonaktifkan iklan yang selalu mengganggu di hp kalian maka langsung saja seperti ini ya klik disini geser, cari pengaturan nah, pada bagian pengaturan silahkan ketik disini di bagian ini ya ketik DNS pribadi nah, kalau tidak muncul nanti kalian tinggal ketik saja lagi DNS seperti ini ya atau DNS privat untuk yang menggunakan bahasa inggris tapi kalau yang bahasa indonesia menggunakan DNS pribadi nah, jadi misalkan seperti ini kalau sudah ketemu langsung muncul seperti ini langsung klik DNS pribadi pastinya kalian akan diarahkan ke sini ya ini berlaku untuk semua hp nah, kenapa saya itu langsung contohkan seperti itu di menu pencarian tadi karena supaya kalian itu yang pengguna dari Oppo Vivo Realme atau Samsung dan lain-lain maka kalian bisa menggunakan cara yang tadi ya langsung ke pengaturan terus cari di bagian pencarian disitu langsung cari DNS pribadi atau DNS privat setelah itu langsung klik pada bagian ini langsung klik pada bagian hostname nah, sebelum itu ini untuk bagi kalian yang pengguna dari Infinix tidak usah dari sini ya langsung kalian disini ke bagian koneksi lainnya pada bagian koneksi lainnya silakan setelah kalian itu klik pada klik ke bawah terus pengaturan silakan cari pengaturan ya semua pengaturan ya terus setelah itu klik pada bagian koneksi lainnya disini ada namanya langsung DNS pribadi tidak usah menggunakan search tadi ya nah, setelah itu langsung klik pada bagian hostname penyedia DNS pribadi nah, setelah itu langsung kalian klik pada bagian dns.adgard.com setelah selesai klik simpan jika sudah disimpan DNS pribadi ini ya sudah kalian simpan maka kalian langsung cari disini pada bagian aplikasi Google Chrome ketik saja misalkan apakah memang benar-benar iklan itu muncul atau tidak ya nah, ini berlaku nanti bagi teman-teman yang selalu muncul tiap menit atau tiap detik disitu ada ketik saja awlaku misalkan ini website ya yang mau kalian kunjungi nah, klik di bagian awlaku ini nah, disini langsung iklannya tidak muncul ya sebenarnya disini ada iklan tapi tidak muncul iklan sama sekali disini juga ada iklan tapi tidak muncul sama sekali nah, caranya untuk memunculkan iklan maka kalian itu tinggal klik pada bagian ini lagi terus setelah itu non-aktifkan terus simpan nah, jika seperti ini nanti kalau kalian ke aplikasi Google Chrome lagi terus di restart seperti ini lagi maka nanti iklannya akan muncul kembali ya nah, iklan akan muncul ya nah, disini ada iklan disini ada iklan nah, ini berlaku untuk aplikasi-aplikasi yang sering muncul bolak-balik iklan terus ya nah, itu saja ya untuk teman-teman yang kepengen tidak diganggu oleh iklan di HP kalian maka kalian bisa menggunakan tutorial yang saya buat ini ya nah, terima kasih untuk yang sudah bergabung di sosmedmaster dan jangan lupa untuk di like atau di komen atau di subscribe nah, semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati